J.K. Saragih memberikan tangkapan setelah ia jadi sasaran hujatan pengguna media sosial seusai kalah dari Ansul Jubli di Final Road to UFC yang berlangsung pada Minggu 5 Februari 2023. J.K. Saragih kalah melalui technical knockout atau TKO di ronde kedua dari Ansul Jubli. Petarung asal Simalungun itu belum berhasil mencetak sejarah sebagai atlet MMA pertama Indonesia yang mendapat kontrak eklusif dari UFC. Akibat kekalahan itu, J.K. Saragih mendapat beragam komentar dari pengguna media sosial tanah air. Ada yang memuji, bahkan ada juga yang membuli petarung berjuluk si tendangan maut itu. Melalui video yang diunggah di Instagram Batak Simalungun belum lama ini, J.K. Saragih memberikan tanggapan. J.K. Saragih di awal video menyampaikan permintaan maaf karena kalah di Final Road to UFC dari Ansul Jubli. J.K. Saragih kemudian menanggapi banyaknya hujatan dari masyarakat tanah air. Namun, J.K. Saragih mengaku tak marah dengan orang-orang yang menghujatnya. Ia pun berjanji akan berlatih lebih keras lagi untuk pertandingan yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!